Al-Fatihah Bisa membatalkan wudu Permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama kita dari sejak dahulu sampai sekarang Pendapat yang pertama dan ini merupakan pendapat dalam mazhab syafi'i Bahwa bersentuhan kulit dengan lawan jenis ini membatalkan wudu Baik bersentuhan kulit tersebut disertai dengan syahwat atau tidak disertai dengan syahwat Baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja Jadi hal itu dianggap membatalkan wudu Apa landasan hukumnya sehingga dalam mazhab syafi'i berpendapat demikian Landasan hukumnya adalah firman Allah SWT Terdapat dalam surah An-Nisa begitu pula dalam surah Al-Ma'idah Yaitu pada firman Ya Aula Mastumun Nisa Yaitu ketika kalian menyentuh wanita Katalah Masayulamisu memang secara bahasa penafsiran dari segi bahasa ini mengandung makna menyentuh Maka berdasarkan sudut pandang dari bahasa Menyentuh wanita Ya Aula Mastumun Nisa berarti menyentuh wanita Dimana membawa konsekuensi kepada pemahaman bahwa Apabila terjadi sentuhan antar kulit lelaki dengan wanita Maka wudu menjadi batal Ini merupakan pendapat dalam mazhab syafi'i Kemudian yang kedua dan ini di dalam mazhab Abu Hanifah Bahwa bersentuhan kulit lelaki dan wanita tidak membatalkan wudu Baik dilakukan dengan adanya syahwat ataupun tidak Berarti pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat dalam mazhab syafi'i Dalilnya apa? Yang pertama adalah Suatu peristiwa dimana Rasulullah SAW melaksanakan solat malam Ya pada saat itu Pada malam hari ketika tidur tidak ada lampu Ya sehingga Rasulullah SAW solat Di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap Yaitu di dalam kamar Aisyah RA Jadi Aisyah RA menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW hendak sujud Maka Rasulullah menyentuh kaki Aisyah kemudian ditekuk kakinya Karena kamar yang sangat sempit Aisyah menekuk kakinya kemudian ketika Rasulullah bangkit untuk berdiri Kemudian Aisyah menjulurkan kakinya Ini karena kamar yang sangat sempit Ini terdapat di dalam riwayat Bukhari Dalam riwayat yang lain itu disebutkan di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Aisyah RA pernah suatu ketika kehilangan Rasulullah SAW Dalam kondisi gelap maka Aisyah pun merabah-rabah Kemudian tersentuhlah oleh Aisyah kaki Rasulullah SAW Dan beliau sedang dalam kondisi solat Maka berdasarkan riwayat yang disebutkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim ini Kita perhatikan bagaimana Aisyah menyentuh Rasulullah dan Rasulullah menyentuh Aisyah Jadi terjadi sentuhan kulit Ternyata Rasulullah tetap di dalam solatnya Dan dari sini kemudian difahami bahwa bersentuhan antara kulit wanita Dengan lelaki dan wanita tidak membatalkan wudu Kemudian dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah suatu ketika mencium istrinya Ketika beliau akan berangkat ke masjid dan tidak mengulangi wudu Nah di sini menunjukkan tentunya bahwa Jangankan bersentuhan mencium istri pun dilakukan oleh Rasulullah SAW Kemudian pendapat yang kedua ini mengomentari pendapat yang pertama Ketika pendapat yang pertama berpendapat berdalil dengan firman Allah SWT Aula mestumun nisa atau kalian sentuh kulit wanita Mereka mengatakan bahwa Lama sayulamisu di sini tidak diartikan dengan menyentuh Tetapi diartikan dengan mencampuri Atau menyetubuhi istrinya Dan ini sesuai dengan penafsiran Ibn Abbas Rasulullah SAW Ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini Aula mestumun nisa Maka beliau mengatakan yang dimaksud dengannya adalah jima' Kalau kita perhatikan Ya para pemirsa yang mereka Allah SWT Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran Yang menjelaskan tentang makna menyentuh ini Tidak difahami secara tekstual dengan artian menyentuh Seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman Seandainya kalian menceraikan wanita-wanita tersebut Sebelum kalian sentuh Apa yang dimaksud dengan sebelum kalian sentuh? Yaitu sebelum kalian campuri Begitu pula dalam surah Al-Ahzab Wahai orang-orang yang beriman Apabila kalian menikahi wanita-wanita mu'minat Kemudian kalian ceraikan sebelum kalian campuri Menggunakan kata-kata mas Yang berarti menyentuh Dengan demikian Maka kita bisa menarik kesimpulan Bahwa pendapat yang kedua Inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran Yaitu bersentuhan antara kulit lelaki dengan kulit wanita Itu tidak membatalkan wudu Terkecuali apabila keluar dari kemaluannya sesuatu Ya seperti keluar madi ini tentu membatalkan wudu Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ubas Dan menurut kami inilah pendapat yang lebih kuat Wallahu ta'ala a'lam Dan menurut kami inilah pendapat yang lebih kuat